Hai guys, welcome back to my youtube channel dengan saya Dr. Veggie Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya bedah buku teman-teman ya Jadi teman-teman ini ada buku John C. Maxwell dengan jujur The Difference Maker The Difference Maker ini kita membahas tentang yang namanya sikap, attitude Attitude kita dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup Walaupun attitude ini bukan yang nomor satu teman-teman yang akan membuat kita sukses Tapi attitude ini adalah salah satu hal yang terpenting dalam membuat kita menjadi lebih sukses Makanya kita sebutkan The Difference Maker, pembeda teman-teman ya Karena dalam setiap kehidupan tentunya kita akan selalu menghadapi tantangan Hal positif dan negatif akan selalu terjadi Sometimes you win, sometimes you lose Tetapi saat kita win, it's okay ya, sikap kita bisa happy aja Tapi saat kita sedang lose atau sedang sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan Sikap kita seperti apa? Itu yang harus kita perhatikan Nah, saya akan membahas ya selama 4 menit ke depan ya Yang namanya 5 tantangan terbesar dalam sikap Yang saya bahas yang nomor satu dulu, yaitu patah semangat Ada patah semangat, perubahan, masalah, rasa takut, dan kegagalan Tapi kita bahas dulu yang namanya patah semangat teman-teman Ada gak diantar teman-teman yang ngerasa Ini bad day gitu ya Hari ini aku males banget turun dari kamar, dari rajang gitu ya Pengennya males aja, santai aja gitu ya Tetapi teman-teman Ternyata dari situ kita udah tau Bahwa ternyata semangat kita yang sudah kalah di hari tersebut Dan ternyata 90% orang gagal Bukan karena dikalahkan Tetapi karena menyerah alias patah semangat Jadi hati-hati teman-teman ya Karena saat kita mengatakan hidup ini sulit Ternyata kita harusnya bertanya ke diri sendiri lagi Memang dibandingkan dengan apa Ya, kalau kita melihat hidup kita sekarang sulit Saat kita membandingkan dengan orang yang lebih susah kehidupannya Yang memiliki masalah yang lebih banyak daripada kita Tentunya kita akan selalu berpikir Ternyata hidup saya penuh dengan berkat ya Ternyata ada hal positif yang bisa saya syukuri Dari kehidupan saya Tetapi saat kalian memikirkan hal yang negatif Tentunya ya akan selalu ada hal negatif tersebut Oleh karena itu teman-teman Yang perlu kita perhatikan Agar kita tidak patah semangat adalah Yang pertama, miliki perspektif yang tepat Ya, seperti tadi teman-teman Bandingin dengan siapa kehidupan anda Berbandingin dengan siapa masalah yang anda hadapi sekarang Mungkin masalah kesehatan Mungkin masalah keuangan Tapi saat anda membandingkan dengan yang lain Tentunya akan anda merasa lebih berhukur Yang kedua adalah Cermati seluruh gambar besarnya Jangan ambil sepotong-sepotong Saat kita melihat teaser sebuah film Kita cenderung dengan mudah menghakimi Ah ini yang jahat, ini yang baik Karena ini peran yang antokonis, ini yang enggak Tetapi teman-teman setelah kita menonton seluruh Keseluruhan film Baru kita bisa mengalir kesimpulan Jadi, jangan ambil cuplikan Oke Yang ketiga, jangan membesar-besarkan masalah Teman-teman ya Masalah kan selalu ada Tetapi, saat kita ditimpa kemalangan ya Banyak orang bertanya Kenapa ini terjadi padaku Dan tidak beranjak ke sana Padahal itu tidak akan menyelesaikan masalah Tapi hanya membuat kita berputar-putar saja Oleh karena itu Segera move on Ya tau orangnya Segera move on dari masalah anda Dan yang terakhir adalah Lihatlah orang-orang yang sukses Ya Karena dengan melihat orang-orang yang sukses Kita melihat jauh ke depan Sehingga anda memiliki keyakinan bahwa Kalau mereka bisa Saya pun sebetulnya bisa Ya Ada satu cerita yang sangat menarik Mengenai Colonel Sanders Mungkin kalian pernah tahu ya Colonel Sanders Dari Kentucky Dari Kentucky French Chicken Ya Colonel Sanders itu Memulai Perusahaan Kentucky Memang di usianya sudah 60 tahun Teman-teman Dan hingga dia berusia 90 tahun Saat beliau meninggal Ya Beliau sudah pernah bekerja berbagai macam Dan dia sudah pensiun Sebetulnya di usia 60 tahun Tetapi Beliau saat itu merasa Aku tetap harus produktif Ya Sehingga akhirnya Beliau memiliki resep Yang dari turun-temurun Dari ayahnya Dan menjual ayam Yang ternyata terkenal saat itu ya Tapi Karena ada satu dua masalah Dia harus digusur tempatnya Tetapi Dia tidak kehilangan akal Dia mencari Dia menjual Royalty dari resep Ayam tersebut Ke beberapa restoran Dan akhirnya Membuat franchise Demi franchise Di Amerika Sehingga akhirnya Dia bisa menjual Perusahaannya Seharga 2 juta dolar Di usianya Ke 74 tahun Keren ya Akhirnya dia pensiun lagi Tapi pensiunnya Dia tetap Mau bekerja Mau beraktifitas Dengan menjadi marketing Di perusahaan Kentakinya Sehingga menjadi franchise Yang menyebut Di seluruh dunia Ya kan Dan akhirnya Sampai beliau meninggal Di usia 90 tahun Jadi teman-teman Usia Background Apapun Kondisi Anda Tidak menghalangi Anda Untuk Anda sukses Tapi sikap Anda Akan menjadi pembedanya Jadi Semoga pesan saya Dari Buku Chelsea Maxual ini Bisa ditangkap Dan bermanfaat Teman-teman See you again On my next Benda buku Bye-bye